Assalamualaikum wr. wb saya akan menjelaskan insektisida namun yang saya akan jelaskan yaitu insektisida bukan dari insektisida kimia ini adalah insektisida dari minyak mimba berarti kalau dari minyak mimba yaitu insektisida dari alam yang memang dirancang setara khusus untuk hama-hama yang memang merugikan tanaman, nah namun disini sistem kerjanya berbeda, nah disini merek dagang pangeran ini dengan berat bersih 250 ml ini kalau gak salah dari perusahaan ini ya, Cita Agung Jaya nah dengan berat bersih 250 ml ini kalau di daerah saya harganya 50 ribu rupiah nah dengan bahan aktif minyak mimba, nih kawan-kawan bisa lihat kan minyak mimba 5% insektisida nabati ini atau hayati ini sangat baik digunakan untuk mengusir seperti jenis hama-hama kayak tikus terusan monyet babi hutan, terusan kaper nah disini terusan keong ada gambarnya juga ya disini disini bisa lihat ada lalat buah ada babi hutan ada monyet ada tikus ada kaper ada kelawar terusan ada juga keong dan masih juga disini ada trip atau apit nah sistem kerjanya daripada insektisida pangeran ini yang berbahan aktif minyak mimba ini sistem kerjanya yaitu mengusir tidak mematikan berbeda dengan insektisida kimia yang berbahan aktif misalnya sipermetrin itu kan rata-rata kalau sipermetrin itu kan kontak nah kalau kontak itu cara kerjanya itu yaitu mematikan apabila insektis itu kontak langsung dengan si hama maka si hama itu langsung akan mati seperti itu beda kalau dengan pangeran ini yang dari minyak mimba ini sistem kerjanya itu mengusir ya mengusir agar memang si hama yang ada di daerah tanaman kita ini merasa terganggu dengan bau daripada insektisida pangeran ini ini baunya sangat menyengat sekali ya nah mungkin dari situ si hama-hama ini tidak menyukai ya apabila kita semprotkan insektisida pangeran jangan salah jadi ini tidak membunuh tapi ini mengusir mengusir hama-hama yang memang merugikan tanaman kita seperti itu nah terusan untuk dosisnya ya untuk dosis dalam satu tanki 16 liter kawan-kawan bisa menggunakan sekitar 70 mili ya 7 mili sampai 80 mili nah kalau direkomendasi dari perusahaan ini dalam satu botol ini dijadikan dua tanki dua tanki 16 liter nah tapi kalau saya itu karena saya petani ngeyel makanya saya ngirit sedikit dalam satu botol biasanya saya gunakan untuk mengusir tikus itu dijadikan tiga tanki 16 liter dalam satu botol seperti itu nah mungkin cukup itu saja yang bisa saya review di video kali ini apabila ada kawan-kawan yang memang kurang jelas dengan video saya silahkan tanyakan di kolom komentar apabila video ini bermanfaat silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya sekian terima kasih